Selamat malam teman-teman yang bergabung dalam Zoom online Kita akan memulai pembelajaran kita saat malam hari ini Sebelum kita mulai nanti kita akan berdoa Nanti saya minta Niar yang berdoa ya Niar Oke Kak Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kami di malam hari ini ya Tuhan Boleh mendapatkan kesempatan lagi ya Tuhan Yesus Untuk belajar lebih lagi Untuk memahami lebih lagi ya Tuhan Kebenaran firmanmu ya Tuhan Yesus Tuhan kami sungguh mengharapkan Jamahan Tuhan, uluran tangan Tuhan Untuk terus membuka hati kami Tuhan Yesus Teringat kami pun terbuka Tuhan Tetapi kami ingin lebih lagi hati kami ya Tuhan Yesus Boleh ya Tuhan Yesus menerima firmanmu ya Tuhan Yesus Dengan sepenuh hati kami ya Tuhan Yesus Kami ingin ya Tuhan Yesus Kami terus diubahkan Kami ya Tuhan Yesus Menerima hal-hal yang baru ya Tuhan Yesus Yang mampu mengubahkan kami ya Tuhan Yesus Menjadi anak-anakmu ya Tuhan Tuhan yang tolong Dalam setiap pembelajaran Kami bisa memahami ya Tuhan Terlebih kami buka nantinya Mengaplikasikannya Mengerti mengenal lebih lagi ya Tuhan Yesus Kasihmu Mengerti mengenal lebih lagi rancanganmu Dalam kehidupan kami Tuhan Tuhan kami berdoa Agar teman-teman kami yang belum bergabung ya Tuhan Tuhan boleh tuntun mereka Untuk meeting di Zoom ini ya Tuhan Yesus Tuhan saja yang jaman ya Tuhan Setiap hati anak-anakmu ya Tuhan Baik itu yang akan bergabung Maupun yang gak bisa bergabung Tuhan Dimanapun mereka berbeda Tuhan kami mengharapkan kerinduan ya Tuhan Yesus Dan mereka mau mencari ya Tuhan Kebenaran firmanmu Mereka mau ya Tuhan Yesus Melihat kebenaran ya Tuhan Yesus Mereka mau lebih lagi memahami ya Tuhan Yesus Kehendakmu dalam hidup kami ya Tuhan Tuhan juga pakai bungsemi luar biasa ya Tuhan Yesus Kami percaya roh kudusmu ya Tuhan Yesus Yang ada dalam hidup bungsemi Tuhan Yesus Malam ini boleh menggerakkan hatinya Menggerakkan lidah bibirnya Tuhan Untuk berbicara Untuk mengajarkan kami Hal-hal yang belum kami ketahui Hal-hal kebenaran ya Tuhan Yesus Yang boleh memberkati kami semua Terima kasih Tuhan Tuhan yang terus beracara Tuhan yang terus memulai dari awal hingga akhirnya nanti Kami sudah berserah dalam tanganmu Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Terima kasih Niar Iya teman-teman kita akan membahas 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31 Saya akan membacakan Kamu semua adalah tubuh Kristus Dan kamu masing-masing adalah anggotanya Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaah Pertama sebagai rasul Kedua sebagai nabi Ketiga sebagai pengajar Selanjutnya mereka yang mendapat karunia Untuk mengadakan mujizat Untuk menyembuhkan Untuk melayani Untuk memimpin Dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh Adakah mereka semua rasul Atau nabi atau pengajar Adakah mereka semua mendapat karunia Untuk mengadakan mujizat Atau untuk menyembuhkan Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh Atau untuk menafsirkan bahasa roh Jadi berusaha untuk memperoleh karunia Karunia yang paling utama Dan aku menunjukkan kepadamu Jalan yang lebih utama lagi Amin Suju Tuhan kita bersyukur Kembali bagi teman Tuhan Kita masih melanjutkan Pasal dua belas Dari satu parentus Saya rindu pembelajaran kita Lebih lagi meyakinkan kita Malam hari ini Akan Peragaman Diversity Kita Masih membahas tentang Kenyalahgunaan Unsur-unsur Ibadah bisa kita katakan Malam hari ini Kita akan Kembali Memperoleh penegasan Tentang diversity Atau keragaman Pelayanan Keragaman Karunia Dalam gereja Yang berdepan kita akan Masuk ke Pasal Kalung tenar Dari seluruh Alkitab Setara dengan Yohanes 3 Ayat 16 Sebagai ayat Paling tenar Satu kurantus 13 Merupakan Pasal Paling Tenar Dari seluruh Alkitab Jadi dapat kita katakan Pembelajaran Malam hari ini Selain mengakhiri Pasal 12 Sekaligus Sebagai persiapan Ke pasal 13 Pasal paling tenar Dari seluruh Alkitab Kita Pengen melihat sedikit Beberapa Hal Berkaitan dengan Konteks Berkaitan dengan Konteks Satu kurantus 12 Sampai 14 Kita sudah Terus belajar Sesuai dengan Daftar isi Yang tampil Di sini Bahwa Pasal 12 Sampai 14 Merupakan Satu kesatuan Bahasan Nah sebelum Kita mengakhiri Pasal 12 Kita mau Lihat Dua hal Yang Perlu kita Ingat Untuk Mempertegas Atau Memperjelas Konteks Pembahasan Kita Pujuh Tuhan Pertama Pokok Bahasan Di pasal 12 Sampai 14 Itu berkaitan Erat Dengan Penyalah Gunaan Karunia Roh Kudus Dimana Perbuatan Ajaib Yang Roh Kudus Karuniakan Tidak Digunakan Oleh Jemaat Korintus Sesuai Peruntukannya Jemaat Korintus Tidak Menggunakan Karunia Karunia Roh Kudus Untuk Membangun Sesama Mungkin Sebagai Tujuan Sekunder Bisa saja Tetapi Tujuan Utama Mereka Menggunakan Karunia Karunia Roh Kudus Adalah Untuk Melayani Diri Sendiri Bahkan Karunia Roh Kudus Mereka Jadikan Sebagai Alat Sarana Memperoleh Pengakuan Atau Penghargaan Itu yang Pertama 12 14 Penyalahgunaan Atau Abuse Karunia Roh Kudus Kedua Lebih Lebih Spesifik Karunia Roh Kudus Yang menjadi Inti Masalah Adalah Bahasa Roh Mengapa Jadi Inti Masalah Karena Saat itu Jemaat Korintus Entah Berapa Banyak Tapi Itu Berpengaruh Besar Berpengaruh Keseluruh Gereja Beberapa Jemaat Menggunakan Bahasa Bahasa Tadi Untuk Menjadi Alat Memperoleh Pengakuan Dan Penghargaan Mereka Dalam Ibadah Ibadah Mereka Bersaing Berbahasa Roh Untuk Memperoleh Status Sebagai Sebagai Seorang Yang Rohani Seorang Yang Dewasa Rohani Nah Masalah Ini Dikaitkan Dengan Panjang Lebarnya Rasul Paulus Berargumen Menggunakan Analogi Tubuh Yang Sudah Kita Bahas Minggu Lalu Maka Dapat Kita Simpulkan Bahwa Saat Itu Jemaat Korentus Dalam Telekutip Melihat Bahasa Roh Sebagai Satu-satunya Karunia Karunia-karunia lain Nggak Nggak Dipandang Nggak Dianggap Atau Dianggap Rendah Jadi Sesuatu Yang logis Saat Paulus Memberikan Argumen Menggunakan Analogi Tubuh Dengan Anggota Anggota Mencintai Tuhan Mencintai Kita Masuk Kepengahluan Bahasan Kita Malam Hari Ini Paulus Menyimpulkan Pasal 12 Paulus Menyimpulkan Membuat Kesimpulan Di Ayat-ayat Yang Barusan Kita Baca Apa Yang Ia Mulai Di Ayat 4 Kita Kembali Ke Kita Lihat Ayat 4 5 Dan 6 Karena Pada Prinsipnya Paulus Mengulang Ayat-ayat Tadi 4 5 6 Ada Rupa-rupa Karunia Ini Kan Yang Paulus Bahas Di 27 Sampai 31 Ini Yang Paulus Rangkum Sebagai Kesimpulan Rupa-rupa Karunia Rupa-rupa Pelayanan Kita Lihat Paulus Ulangi Daftar Karunia Daftar Pelayanan Ada Berbagai-bagai Perbuatan Ajaib Paulus Ulangi Karunia Mujesat Karunia Untuk Menyembuhkan Pengulangan Yang Paulus Jadikan Sebagai Penegasan Add 27 kita sudah baca tadi, ini masih pendahuluan, belum masuk ke ayat per ayat. Ayat 27 itu mengaplikasikan analogi tubuh kepada Jemaat Perintus saat itu. Kamu adalah tubuh Kristus. Ayat 28-30, kita sudah lihat tadi, Paulus mengulang dengan cara sedikit berbeda daftar karunia di 8-10. 8-10 diulang oleh Rasul Paulus. Kemudian di ayat 31, itu nanti kita lihat bagaimana Paulus menggunakan ayat ini untuk masuk ke ayat-ayat tentang kasih di 1-13. Kita lihat ayat 27. Ini merupakan penegasan Rasul Paulus terhadap ayat 12 dan 13. Malam hari ini terasa seperti pengulangan, tetapi itulah cara Rasul Paulus untuk menegaskan poin-poin kebenaran supaya Jemaat Perintus terbebas dari kesesatan, dari bantet secara rohani, dari kemandulan secara rohani, dari disfungsional, tidak berfungsinya tubuh secara rohani. Tubuh Kristus akan disfungsi, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, jika Jemaat Perintus tidak mengerti poin-poin yang Paulus jelaskan panjang lebar di ayat 12-14. Karena itu diulang di bagian kita malam hari ini. Tentu dengan penukasi, Paulus mengulang bagian ini supaya sama-sama Jemaat Perintus mengerti dan malam hari ini kita pun bisa punya hal-hal baru, punya hal-hal yang lebih jelas lagi untuk kita pahami, agar kita pun mengerti dengan benar keragaman dalam tubuh Kristus, sehingga kita bisa menghargai keragaman yang kita miliki dalam tubuh Kristus. Puji Tuhan. Kita lihat ayat 12-13. Puji Tuhan. Telan-telan kita belajar sambil kita berdoa supaya beneran-kebeneran ini juga menjadi bagian kita mendara daging dalam hidup kita. Ini yang Paulus ulang ayat 12-13. tubuh itu satu, anggotanya banyak. Segala anggota itu sekalian yang banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, kemudian Paulus jelaskan. Sebab dalam satu roh kita semua dikumpulkan padahal berbeda suku, berbeda status, namun dibaptis menjadi satu tubuh, diberi minum dari satu roh. Ini yang menyatukan. Jadi ayat 27, saat Paulus katakan, kamu semua adalah tubuh Kristus, inilah dasarnya. Oleh karena Kristus, melalui roh kudus, seluruh jemaat korentus terhubung, terkait, menyambung, menjadi satu. Mereka semua adalah tubuh Kristus. dan kamu masing-masing adalah anggotanya. itu ayat 14-nya. 14, 27 bagian B. 12, 13, 27 bagian A. Sekali lagi, 12, 13 diulang di 27 bagian A. Ayat 24 dan korentus 12 diulang di ayat 27 bagian B. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Kamu masing-masing adalah anggotanya. Itu yang pertama kita lihat di ayat 27. Kita lanjut ke ayat 28. Tujuh Tuhan. Pertama, di ayat 28, Allah telah menetapkan. Jadi kembali diingatkan oleh Rasul Paulus. Bahwa Allah sendiri dalam nama Yesus Kristus yang bertanggung jawab terhadap keperagaman. Keragaman merupakan karya Allah. Produk dari surga. Keragaman merupakan pekerjaan Allah. Karena itu saat jemaat korentus memaksakan semua berbahasa roh, itu sama saja dengan menolak karya atau pekerjaan Allah. dengan menganggap pekerjaan Allah itu tidak baik, tidak sempurna. Keragaman itu tidak baik, tidak sempurna. Itu konsekuensi logis ketika jemaat korentus memaksakan untuk semua berbahasa roh dan bersaing-saing jago-jagoan bahasa roh. itu di ayat 28 kita sudah baca dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, Rasul. Kita masuk kepada poin kedua. Sekali lagi, dalam rangka penegasan Paulus ngulang. Paulus ngulang. bagi banyak orang, pengulangan membosankan. Saat dengar sebuah khutbah yang menggunakan ayat yang sama, membosankan. itu kesenderungan manusiawi kita. Tetapi kita berdoa dalam hikmat roh kudus, dalam gairah terhadap firman, pengulangan pun, memberi makna-makna yang baru, pencerahan-pencerahan yang fresh, yang segar bagi jiwa kita, bagi pikiran kita. Paulus mengulang kembali, meski tidak sama persis, daftar karunia roh kudus. Diulang apa yang Paulus sudah daftarkan di ayat 8 sampai 10. Ini yang kita lihat tiga minggu atau dua minggu lalu, penggolongan karunia, sekali lagi, ini memudahkan bagi kita untuk belajar secara sistematis. tetapi penggolongan ini bisa berbahaya jika kita menggunakannya secara berlebihan. Penggolongan ini hanya demi sistematika. Kita melihatnya mudah. kita kalau saat sekolah, saat harus ujian dengan penggolongan semacam ini lebih mudah kita ingat. Itu kurang lebih tujuan dari penggolongan. Sudah lihat di ayat 8 sampai 10 ada perkataan hikmat, pengetahuan, kemudian iman kesembuhan mujizat, nubuat, membedakan roh. Diakhiri dengan bahasa roh dan tafsir bahasa roh. Demikian pula di malam ini kita lihat di ayat 28. di ayat 28 Paulus pertama menyebut pelayannya. Rasul Nabi nubuat berarti pengajar. Kemudian karunia ajaibnya mujizat kesembuhan tidak ada iman di sini. Kemudian pelayanan ada yang roh kudus beri untuk melayani memimpin. Yang terakhir saya tidak masukkan daftar ini. Kembali Paulus mengulang karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi secara sistemik tampaknya Paulus selalu menempatkan bahasa roh di paling bawah. Nanti kita lihat juga di ayat 30 bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh juga di paling bawah. Tentu kita bisa yakin Paulus sengaja melakukannya. Oke, kita lihat satu persatu bahasa buku kita dalam membahas daftar yang kembali Paulus berikan. Buku ini meyakini tiga karunia pertama yang ditulis di sini oleh Rasul Paulus pelayan-pelayannya itu Paulus tempatkan memang berurutan tetapi bukan tentang berurutan dalam maksud lebih penting Rasul daripada Nabi dan guru bukan seperti itu. Urutan yang Paulus berikan di sini itu tentang siapa lebih dulu dalam menderikan sebuah gereja dalam membangun sebuah komunitas rohani gereja lokal pertama tentu Rasul dulu Rasul yang merintis kemudian Nabi baru guru atau pengajar ini yang kita bisa lihat Puji Tuhan sebelum kita masuk ke daftar ada baiknya kita diskusi dulu sudah setengah sebilang silakan Ibu Rumi ya teman-teman mungkin ada pertanyaan atau tambahan boleh baik dari Karora baik dari Niar masih pendahuluan pendahuluan sih tidak ada belum ada yaudah diingat-ingat aja dulu ya nanti baru oke yaudah kita lanjut ya yaudah bersama Rasul Rasul berperan dalam mendirikan gereja yang menjadi unik yang menjadi unik bagi kita adalah Rasul Polus menempatkan fungsi Rasul itu ke dalam daftar Karunis ini memberi indikasi bahwa setidaknya fungsi Rasul masih ada sampai sekarang kita sudah pernah bahas ini merupakan penegasan dari apa yang kita pernah bahas jabatan Rasul berhenti di Rasul Paulus menggantikan Judas tetapi Karunia mendirikan gereja merintis gereja memberitakan injil di daerah-daerah yang belum pernah terjangkau injil itu diyakini masih ada sampai sekarang kita bisa yakini itu itu bagian dari Karunia yang Roh Kudus berikan kepada seseorang kedua Nabi tentu hubungannya dengan nubuat sehingga saya juga pernah kita bahas bahwa setiap Jumaat Korintus kita bilang saja seperti itu berpotensi bernubuat namun ada orang-orang tertentu yang rutin yang sering bernubuat kepada orang-orang seperti ini kepada Jumaat Korintus yang kerap kali bernubuat itu diberi julukan jawatan jabatan Nabi demikian pula dengan guru sama kita perlakukan lewat buku ini kita belajar diperlakukan sama ada Jumaat Korintus yang sering mengajar walaupun semua berpotensi untuk mengajar sesuai dengan memberian Roh namun ada yang rutin sering mengajar dalam komunitas ini yang kita dapat malam hari ini untuk memperlengkapi kita kita lihat dulu ayatnya untuk memperlengkapi bagian kita malam hari ini di 1 Korintus 14 ayat 26 jadi bagaimana sekarang saudara-saudara bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang masmur yang lain pengajaran atau kenyataan Allah atau karunnya bahasa atau karunnya untuk menafsirkan bahasa tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun kita kita bisa tafsirkan pengajaran ini di ayat 8 sampai 10 itu hikmat dan pengetahuan pengajaran penyataan Allah ini tampaknya dihikmat dan pengetahuan kita bisa switch satu sama lain bergantian digunakan kemudian kemudian kita sudah lihat tadi mujizat dan menyembuhkan itu diulang Rasul Paulus di bagian ini terus dan terus diulang bahwa kenekanannya adalah bukan pada orang yang menerima karunnya tetapi bagaimana lewat orang tersebut karunnya kesembuhan karunnya mujizat itu hadir dalam komunitas rohani ini kan tentu menjadi impian kita sama-sama bukan tentang kita yang digunakan oleh roh kudus untuk bernubuat untuk berkata-kata dalam bahasa roh untuk mengadakan mujizat bukan tentang kitanya tetapi bagaimana lewat kita bersama pekerjaan roh kudus itu nyata di tengah-tengah komunitas puji Tuhan kemudian Paulus menulis tentang melayani dan memimpin dia masukkan ke dalam daftar ini kita bisa bandingkan dengan Roma ayat 12 Roma ayat 12 tentu kita pun bisa mengingat kembali saya pilih dari ayat 7 sampai 8 ini karunia-karunia yang mewakili karunia melayani jika ada pada saudara berupa kecakapan untuk melayan orang lain lainilah mereka dengan baik jika Allah mengaruniakan uang pada saudara bermurah hatilah dalam membantu orang lain dengan karunia tersebut orang-orang yang memberi penghiburan pada orang yang berdua cita hendaklah melakukannya dengan senang hati tampak disini Rasul Paulus memperluas cakupan karunia karunia roh kudus saat kita bandingkan dengan ayat 8 sampai 10 itu terlihat lebih sempit tapi saat kita lihat Roma 12 dan ayat 28 dari 1.12 kita lihat bagaimana Paulus benar-benar membuat karunia roh kudus itu seluas mungkin seluas mungkin seperti tubuh begitu banyak fungsinya organnya begitu banyak fungsi-fungsinya begitu banyak ini yang Paulus ingin jelaskan kepada Jemaat Korentus kalau picik kalian saat terus dan terus menganggap bahas sarolah yang benar-benar karunia roh kudus yang lain itu gak ada gak apa-apa ini tentu menjadi pembelajaran kita malam hari ini kemudian karunia memimpin dalam bahasa Inggris tampak kurang tepat dalam bahasa kita sudah pas memimpin dalam bahasa Inggris administrasi seperti hanya orang-orang yang mengurus sebagai admin dalam gereja tetapi lebih tepat adalah memberikan guidance memberikan arahan karena itu tepat dengan cocok dengan versi kita versi LAI karunia ini pun karunia memberi arahan sebagai pemimpin gambaran yang mungkin sebagai manager atau direksi jabatan struktural kemarin ada saudara dari Ambon MS jabatan ini bilang struktural bukan fungsional jadi tahap atau jabatan yang bertugas mengatur fungsi fungsi berada di atas fungsi fungsi inilah pemberi guidance dalam gereja itu kembali diingatkan yang beri adalah roh kudus bukan kita buat buat bukan kita ada-adain apalagi sudah bicara ambisi untuk memimpin itu menjadi salah kaprah bahkan bisa berbahaya kegiatuhan nah di akhiri kembali dengan different kinds of tongues bahasa roh kemudian kita lihat ayat 29 sampai 30 suju Tuhan polus menutup rangkaian argumennya dengan pernyataan pernyataan maaf ya pertanyaan retorik pertanyaan pertanyaan retorik kita coba jawab setiap persatu apa yang polus tanya di ayat 29 seperti 30 ini adakah kita pakai gunakan saja kamu ya adakah kamu jemaat orientus semua rasul mudah jawabnya hanya paulus rasul kami mungkin 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 ada rekannya paulus timotius dan silas yang lain bukan rasul apakah semua kamu rasul enggak apakah kamu semua nabi enggak apakah kamu semua pengajar enggak adakah kamu semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat enggak semua untuk menyembuhkan enggak semua karena itu diakhiri apakah kamu semua berkata-kata dalam bahasa tentu jawabannya sama enggak nah ini kita bisa kembali masuk ke bahasan kita yang pernah kita bahas tentang continuous dan cessation bahasan yang enggak ada habis-habisnya tetapi kita mau kembali sedikit mengingat ada dua ekstrim yang kita bisa yakini berbahaya sekali kita sama-sama mau tolak ini yang sudah masuk tahap harsh dan chaos metik kita masuk kepada dokrin atau aliran yang mempercayai dokrin bahwa setiap orang harus berbahasa roh ciri seseorang dipenuhkan roh kudus adalah berbahasa roh itu yang diajarkan aliran pantokosa itu yang saya terima sejak dari kecil tanda jemaat penuh roh kudus berbahasa roh saat kita masuk bahasan seperti malam hari ini itu tentu bukan hanya sedikit dalam dalam banyak hal dalam kadar yang tinggi membingungkan membingungkan karena pols bilang gak semua kalian jemaat berbahasa roh masing-masing punya karunia yang roh kudus berikan beda-beda itu aliran kita punya dasar-dasar dalam meyakini bahwa setiap jemaat harus berbahasa roh itu kan yang menjadi pengajaran kita apalagi sudah bicara pendeta pemimpin penghutbah yang menyampaikan firman Tuhan harus berbahasa roh sebagai tanda sudah dipenuhkan roh kudus ini yang perlu dan perlu kita dalami dan dalami kita bisa coba memberi penjelasan menyeimbangkan mengklopkan apa yang kita belajar malam hari ini dengan apa yang selama ini Pantekosta ajarkan bisa saja semua orang pertama dipenuhkan roh kudus itu berbahasa roh namun setelah sekali ini doang berbahasa roh setelah itu yang tidak menerima karunia tidak akan berbahasa roh lagi itu cara kita coba mengklopkan jadi hanya sekali ini coba kita klopkan apa yang Paulus ajarkan di sini malam hari ini dengan dokterin kita yang sudah kita yakini sudah mendara daging karena diajarkan sejak lahir kita perlu menyikapi dengan benar Tuhan Yesus tolong kita semua terbesar kita dalam persiapan masuk ke 1.13 tentang kasih tentang keutamaan kasih kita gak mau masuk ke golongan orang-orang kaosmetik golongan orang-orang yang berpikiran kicik yang menganggap semua orang yang tidak mengajarkan kepenuhan roh kudus yang ditandai dengan bahasa roh itu sebagai orang-orang yang tidak terima keselamatan atau dalam bahasa kita mereka tidak akan menerima kedua sayap burung nasar mereka saat nanti akhir jaman antikris datang mereka gak diselamatkan ini saya lihat sebagai kecenderungan kita untuk eksklusif mirip dengan apa yang terjadi di jemaat koreantis bahasa membuat sebagian jemaat merasa eksklusif sehingga saat mereka melihat jemaat lain hanya bisa memberi harta itu dianggap rendah kalau dalam bahasa sekarang dua kutub yang bertolak belakang ini saling mengejek orang-orang sesionis sesionis yang ekstrim menjadikan orang-orang pantai kosa sebagai lelucon demikian pula kita menjadikan orang-orang reform sebagai lelucon kita menganggap orang yang mengajarkan sekali tetap selamat sekali selamat tetap selamat kita bilang itu orang-orang yang pengen hidup dalam dosa itu kan falasi itu itu kan piciknya kita itu kan menjadikan lelucon sesama orang Kristen atau orang-orang yang tidak berbasar orang-orang yang hidup terus dalam kenikmatan dosa itu kan lelucon dalam istilahnya pendeta deki itu karikatur itu kita buka wawasan tidak bicik itu kita lihat kok seperti Paul Wasser beliau baptis reform tapi tentang kekudusan tentang gairah baca firman gairah berdoa tidak kalah dengan kita bahkan mungkin dalam banyak hal lebih hebat beliau ini yang sama-sama kita terus dan terus bertanya ke saya saya akan coba berusaha untuk mengklopkan apa yang Paul sepanjang di sini hati kecil saya kan bersuah seperti itu karena ada kecil diajarkan tadi tanda penerah kudus berbasar implikasinya adalah setiap orang harus berbasar amin amin itu perlu kita belajar Tuhan Yesus tolong kita semua didasar oleh kasih dengan kasih menjadi tujuan hidup kita lebih sikapi perbedaan perbedaan aliran perbedaan perbedaan dokrin itu dengan tepat setepat tepatnya kita tentu tidak menganggap rendah apalagi menganggap mereka yang tidak berbasar sebagai orang yang ingin hidup dalam dosa sebagai orang yang tidak cinta kebenaran sebagai orang yang tidak ingin dipakai Tuhan itu kan udah cap-cap yang memecah belah seperti itu Tuhan dekat lagi malam hari ini kita selesaikan ayat 31 ini diakini oleh penafsir buku ini penulis buku kita ini kata lain dari 1 Kurentus 14 ayat pertama kejarlah kasih itu usahakanlah dirimu dalam perjaman lain inginilah karunia-karunia roh terutama karunia nubuat karena itu malam hari ini kita lihat jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama kita bisa jawab itu karunia nubuat dan pendampingnya membedakan membedakan macam-macam roh seperti khutbah kemarin saya merasa penting untuk ingatkan lagi saat Paulus bilang karunia paling utama ia tidak sedang menganggap karunia lain sebagai karunia remeh temeh enggak kita sudah berulang-ulang bahas sebagaimana anggota-anggota tubuh semua penting dibutuhkan tubuh Kristus bagian pula saat kita bilang nubuat lebih penting dari mujizat nubuat lebih utama dari mujizat itu kita harus benar-benar ngerti bukan berarti nubuat lebih mulia dari mujizat mungkin secara manusia kita bisa melihat membandingkan seperti itu namun pentingnya sama ini kita perlu pahami benar jadi saat kita masuk nanti Paulus seperti secara berulang-ulang menempatkan bahasa roh sebagai sesuatu yang di bawah itu enggak ada maksud Paulus untuk menganggap bahasa roh enggak penting bagi gereja enggak pernah ada maksud Paulus untuk menganggap enggak penting enggak pernah di hati Paulus dalam pemahaman Paulus menganggap bahasa roh itu hal remeh enggak pernah kita harus pahami itu Paulus menganggap nubuat utama nubuat kita katakan saja bahasa-bahasa kita lah nubuat itu penting nubuat itu paling utama nubuat itu paling mulia itu enggak berarti bahasa roh itu paling enggak mulia paling rendah Tuhan tolong kita semua mengerti bagian-bagian ini semua penting semua dibutuhkan gereja semua semua dan semua yang Paulus daftarkan bahkan tadi membagikan harta benda itu pun dibutuhkan oleh gereja tampak bukan perbuatan ajab roh kudus itu tampak seperti nature biasa saja alamiah saja dari seseorang yang suka memberi tetapi bagi Paulus dalam bahasan kita malam hari ini itu karunia perbuatan ajab roh kudus saat seseorang punya harta dan suka memberi itu pekerjaan roh kudus dan itu sama pentingnya bagi gereja jadi kembali saat Paulus bilang nubuat itu karunia yang utama itu kita harus lihat sesuai konteks karena saat itu Jemaat Korintus menganggap bahasa roh yang utama utama Paulus balik bahasa roh itu tidak utama membuat yang utama jadi kita bisa kasih contoh misalnya saat itu Jemaat Korintus anggap karunia kesembuhan yang utama maka yang selalu di belakang adalah karunia kesembuhan saat ayat 8 sampai 10 yang akan paling bawah karunia kesembuhan saat di ayat 28 yang paling bawah karunia kesembuhan itu cara kita belajar supaya kita bisa menafsir dengan lebih baik dan lebih baik lagi karena kalau kita tidak menafsir dengan tepat kita akan dibuat bingung sendiri kita sudah berapa hari belajar bahwa seluruh karunia itu penting kok sekarang Paulus buat seperti urutannya ini yang utama ada yang tidak utama ada yang semakin rendah kepentingannya itu akan membuat kita pusing sendiri saat baca ayat 21 ini dari kemarin kita sudah lihat tidak ada yang utama semua saling melengkapi kok sekarang Paulus bilang ada yang utama dan Yesus tolong kita semua supaya bisa lebih dan lebih lagi mengerti bagian ini akhir dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi kita harus melihat saat Paulus katakan jalan Paulus tidak sedang menunjuk kepada karunia Paulus tidak menunjuk kasih sebagai karunia roh kudus yang hanya diberikan ke orang-orang tertentu kalau tadi karunia nubuat diberikan kepada orang-orang tertentu walaupun potensinya kepada semua jemaat bahasa roh diberikan kepada orang-orang tertentu walaupun potensinya untuk semua jemaat karunia yang memimpin itu untuk orang-orang tertentu meskipun potensinya untuk semua jemaat tetapi kasih itu diberikan itu bukanlah karunia itu kepunyaan semua jemaat harus jadi tujuan hidup semua jemaat harus dimiliki semua jemaat dengan dasar itu maka kita siap masuk ke pasal 13 kasih memberi konteks saat kita belajar tentang karunia roh kudus diberi seperti kita main puzzle diberi dasarnya diberi kerangkanya seperti kita membangun rumah sehingga penempatan penempatan karunia karunia roh kudus itu useful itu berguna itu berdampak kasih membuat seluruh beragam yang begitu luas karunia karunia roh kudus menjadi berguna useful berdampak selama dalam konteks kerangka kasih namun saat digunakan sehebat apapun karunia roh kudus di luar kasih itu menjadi tidak berguna menjadi tanpa menjadi kosong itu yang kita siap pelajari ke depan supaya pemahaman kita tentang kasih lebih tepat di dalam pemahaman yang lebih tepat kita bisa bertumbuh dalam kasih di dalam bertumbuhnya kita dalam kasih seluruh potensi hidup kita seluruh karunia roh kudus yang Tuhan beri useful berguna membangun sesama hormat pemulihan bagi Tuhan silahkan umurimu ada yang mau menanyakan atau menambahkan boleh dari Nia atau dari Korora enggak enggak sih Karin tapi kayak berharap gimana ya setiap dari jemaat setiap dari kita lebih menyadari karunia roh kudus yang kita miliki gitu karena keadaan kita tuh mungkin apa ya enggak tersadarkan gitu ya tentang apa ya kayak apa yang ditulis Paulus ini apa ya jadi jadi miss gitu sebenarnya kita punya karunia ini karunia itu apa yang lain gitu kan karunia ini kan untuk membangun tubuh kristus juga jadi ya kita sama-sama berdoa supaya supaya Tuhan boleh terus jamah sehingga setiap anak Tuhan tuh jadi tahu karunia yang mereka punya dalam hidup mereka gitu makasih ini juga aku juga mau nanya nih apa namanya kan tadi dibilang apa-apa yang peng doktrin-doktrin kayak gitu yang kalau lahir baru pasti dikasih bahasa roh nah mungkin memang hanya sekali saat itu doang tapi mungkin bisa jadi dia juga dapat karunia yang lain maksudnya contohnya kayak hamba-hamba Tuhan pengajar mungkin dia bahasa rohnya cuma sekali gitu dapatnya tapi bisa karunia-karunia yang lain gitu coba ya langsung langsung jawab ya itu versi kita dalam mengklopkan antara apa yang sudah kita pelajari bertahun-tahun menjadi ciri dari Pote Posta kita kelopkan dengan ayat ini ayat 30 khususnya sedangkan sedangkan tentu bagi gereja-gereja lain tadi kita sudah lihat mungkin bagi banyak GBI banyak karismatik itu memang tidak perlu tanda itu dalam dokterin mereka tidak perlu atau tidak harus semua berbahasa roh karismatik itu lebih ke arah sini di tengah-tengah karismatik apalagi sudah evangelikans ini kode mereka seperti Billy Graham ini hanya Pote Posta bisa dibilang nah tadi kita coba menjelaskan menkelopkan antara dua pengajaran yang atau dua tafsiran yang sepertinya bertentangan ini antara ayat 30 dari 1 ke-12 dengan apa yang kita pelajari dokterin Pote Posa sejak tahun 1900 1900 itu sudah diajarkan terus dan terus orang penerah kudus jadi dipisahkan antara pengalaman lahir baru dan penuh roh kudus pengalaman lahir baru tidak perlu berbahasa roh tapi pengalaman atau tanda orang dipenuhkan roh kudus harus berbahasa roh itu yang menjadi pengajaran Pante Posta dan itu setahu saya saya yang tidak diubah mungkin tidak akan diubah sampai kapanpun itu menjadi ciri Pante Posta tadi kita coba mengklopkan cara kita mengamankan dalam mengikuti pengajaran kita tentu bagi karismatik bagi evangelikus bagi orang aliran baptis aliran reform tentu melihatnya dalam pemahaman yang berbeda mereka punya doktrin sendiri tentu saat kita sering lihat reform bagi mereka lahir baru dan penuh roh kudus itu satu pengalaman dan tidak perlu tanda dipenuhkan arti tidak perlu tanda bahasa roh sekali terjadi sedangkan bagi kita itu merupakan dua pengalaman lahir baru penuh roh kudus dua pengalaman yang berbeda mungkin aja dempet bahar-baru langsung penuh roh kudus tapi itu berbeda dua pengalaman berbeda itu yang bisa kita pelajari sama-sama tambahan kita akan tutup pembelajaran kita malam ini nanti saya minta Karola yang tutup dalam doa kayaknya gue bagian doamu kali masuk berdoa itu karunia itu oke mari kita berdoa kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan kami boleh belajar lagi bagian dari firman Tuhan semakin kami mendengarkan firman Tuhan semakin kami merasa ada banyak hal-hal yang menjadi rahasia yang banyak yang kami tidak ketahui Tuhan tapi kami syukur kami dibukakan lagi Tuhan diberikan lagi penerangan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan terima kasih Yesus kami rindu Tuhan boleh lagi mengerti Tuhan hati makna karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kami kami boleh mengenali apa yang Tuhan sudah siapkan Tuhan sediakan bagi kami dan dengan segala kerendahan hati kami boleh pakai maksimalkan Tuhan Yesus mempermuliakan Engkau ya Tuhan Yesus terima kasih Tuhan ajar kami rendah hati Tuhan untuk boleh menerima karunia karunia itu dan juga boleh Tuhan kami boleh mempermuliakan Engkau lewat semua itu ya Tuhan Yesus terima kasih Tuhan terima kasih Bapak kalau mungkin ada pandangan pandangan kami Tuhan Yesus yang yang kurang benar Tuhan melihat orang lain Tuhan Yesus melihat cara orang lain untuk mempergunakan karunianya Tuhan Yesus ampuni kami ya Tuhan ampuni hamba Tuhan Yesus dan biar hamba boleh belajar kami boleh belajar terus Tuhan Yesus untuk lebih lagi mengerti karunia yang Tuhan berikan buat kami terima kasih untuk hambamu yang sudah melayani kami pada malam hari ini terima kasih untuk Rini terima kasih untuk niar Tuhan Yesus dan kami juga berdua buat teman-teman kami yang belum dapat hadir kami percaya mungkin mereka juga akan melihat tayangan ulang ini Tuhan Yesus mereka juga diberkati Tuhan kami rindukan itu terima kasih terpuji-puji engkau Allah kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur tutup Bible study malam hari ini haleluya amin